pertama buka aplikasi capmaster buat project klik disitu selanjutnya pilih rasionya nah kemudian pilih data kita bisa dari kamera klik kamera akan keluar pilih video yang akan di-edit seperti ini klik nah ini keluar kemudian kita lihat Hai selanjutnya tulis teks sebagai judul atau tulisan pembantu sesuai selera kita kemudian kita atur tata letaknya atur dulu bentuk hurufnya kemudian atur tata letaknya Hai seperti ini Hai kemudian selesai pencet conter yang diatas selanjutnya kita akan naikkan level suaranya dari video kita Hai sehingga suaranya lebih besar ini dia caranya setelah selesai conter yang Hai pada bagian atas itu kemudian kita juga perlu membuat sebuah transisi dari tiap-tiap video seperti ini contohnya hai 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 ya seperti itu cek kemudian Hai kitab Hai buat Hai transisi juga kita lihat lagi oke kecek kembali Hai kemudian kita naikkan level suara per Hai video yang kita punya agar suaranya terdengar sama kita juga bisa mengatur volume-nya Hai kemudian kita masukkan lagi video selanjutnya kita melakukan koreksi warna Hai untuk tiap-tiap video yang kita ada di dalam rangkaian video ini Hai seperti ini caranya hai 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 selanjutnya Hai kita masukkan logo cari logonya seperti kita memasukkan data ini logo yang saya punya Hai kita masukkan kemudian atur posisinya Oh iya lihat terposisinya yang pas menurut selera masing-masing sini Hai kemudian Hai kita panjangkan Hai panjangkan logo ini sepanjang video yang kita miliki Hai agar kita bisa lihat di sana sebelah kanan dan atas Hai kemudian Hai kemudian selanjutnya kita cek Hai dulu secara keseluruhan hasilnya ditahan Hai mulai dari awal opening sampai video selanjutnya seperti ini hai 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 sebelum kita lakukan rendering atau Hai mempaket jadi satu file dalam bentuk mp4 video hai 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 ya kita cek ini sih selera nih sampai kita berasa cukup puas aja dengan hasil editan baru bisa kita lakukan rendering Hai biasanya sih beberapa kali cek karena kita tim ingin membuat hasil yang maksimal Hai setelah proses editing jadi kita cek bagus kita lakukan penyimpanan yaitu proses rendering seperti ini Hai ini adalah proses rendering mengumpulkan semua data video itu menjadi satu file mp4 video Hai Hai nah ini proses cukup lama tergantung panjang durasi video yang kita edit kemudian ini hasilnya kalau udah jadi kayak gini kita klik di play bagian atas ini ya betul kemudian play pakai alat aplikasi apa kita mau play inilah hasilnya Hai seperti ini kita lihat tulisan bergerak bagus logo kita masuk nah ini video dari liputan kita hari ini Hai tahlilan nah ini merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Betawi Condet Hai ini dia Hai Oke demikian semoga tutorial ini mudah dipahami dan bermanfaat dan mulailah kalian berkarya dengan apa yang ada di depan kalian Hai semoga kita bisa saling support Hai see you next project dan next tutorial dari SNB project terima kasih setelah menonton Hai jika berkenan mohon bantu like subscribe video ini terima kasih You 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 You